Hai yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini di rumah saya ada dua sumber listrik yang pertama ini ini dari PLN ini dari PLN ya salurannya yang kedua ini ini dari nih dari inverter sini sini kabelnya nih inverter ukurannya 1000W rencananya ini mau saya ganti dengan yang 2000W nah ini nyala TV TV nyala ya ini semua saya ganti dengan yang 2000W Nah untuk jelasnya begini Nah itu TV ya tipinya nyala nanti nih colokannya saya cabut yang ini nih ini nanti nanti saya cabut karena TV terhubung ke inverter nanti TV nya langsung mati hanya untuk mengetes aja nah ini power inverter yang baru saya beli yang 2000W mereknya Sunpro merek tidak jadi masalah semakin mahal biasanya semakin kuat dan semakin lama penggunaannya jadi harga tidak bohong jadi terserah saya mau pakai produk yang mana ini sengaja saya ganti karena yang 1000W tidak bisa mengangkat yang ini 1000W tidak bisa untuk mengangkat kipas angin jadi mau diganti dengan yang 2000W Buka aja ya 2000W usah ganti kalau dulu pakai yang ini nih ini dulu nih sama 2000W cuma sudah rusak jadi mau saya ganti yang ini yang lama 2000W itu sampai tiga tahun nah sekarang mau saya ganti lagi cuma karena ini memang sama merek Sunpro nah ini beda di sininya nih baut nah ini yang udah lama bautnya ada di ini samping ini kipasnya saya ganti nih kipas fan dari inverter yang lama ini bautnya ada di samping nah kalau ini bautnya bukan di samping tapi di bukan di kiri-kanan tapi di depan belakang itu jadi agak tak sulit dan masa ganti jadi harus ngebor temboknya dulu nah ini yang lama ini bautnya nih berkari-balik dulu nih bautnya nih nih model yang lama yang baru nih bautnya nih 12 nah dibuka aja sekaliannya nah nih nih robotnya beda sama yang lama Oke saya ganti jadi ini ngambilnya dari tenaga aki sangkanya saya bohong kali ini nih PLN nah ini dari aki inverter ya nih langsung saya matiin disini ada on offnya ini PLN beda jadi ini ngambil tegangannya dari sini nih positif negatif merah hitam jadi aki oke saya matikan pencetnya itu PLNnya beda-beda ada jalur jalur matikan nah mati memang produk inverter ini kalau dinyalakan kipas dari dalemnya pendinginnya itu memang berisik saya nyalakan lagi ya yang itu PLN nah ini hanya membuktikan bahwa PLN dan inverter tidak menjadi satu jari-jari bahwa televisi memang dari sumber aki dari inverter diaturnya pencet baru mana tombolnya ya teg-teg nah nyala televisinya ini inverternya ini inverter sini kayak gitu ya Oke saya matikan supaya membuktikan bahwa PLN dan inverter tidak menjadi satu jaringan tapi ini jaringan terpisah Oke saya matikan 123 oke sekarang mau saya ganti agak ribet juga ini posisinya kabel positif negatif dari apa namanya dari aki oke sebelumnya nih dulu nih saya pindahin nih dari keluar outputnya nih dari outputnya saya pindahkan ke yang baru kotor saya pindahkan ini 10 ampere ya boleh dicari atau dibeli di toko listrik colokan 3 kabel model seperti AC ini ini saya yang ngambil dari bekas komputer dari server nih server lata-rata 3 kabel oke saya masukkan ke yang yang baru ya eh balik ini pastikan on offnya mati dulu Hai matikan dulu of masukkan dulu ah ush kerasnya baru yang penting masuk dulu deh hanya untuk ngetes bisa apa enggak Nah tuh bisa sungguh-sungguh keras masuknya masih baru kemudian nah ini yang sulitnya nih sebentar ini hanya untuk mengetes karena bautnya itu ternyata beda nih bautnya beda nanti masuk ke sininya beda nah sekarang memindahkan positif negatif merah hitam biru atau biru hitam ke sini nih yang baru kalau ini udah rusak nih hanya penyanggah saja penyanggah ini yang baru pindahkan memindahkan kabel dari sini-sini tapi ini wah ini kabelnya kurang panjang waduh cukup ya yang penting tidak boleh menyentuh positif negatif kalau ketemu waduh bisa berabuh hai 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 besoknya ketiknya eh eh disini-sini yang merah dulu deh merah meribu ini kalau ini langsung terhubung ke api ini pastikan merah ke biru-biru menuju merah karena ini positif sekarang yang hitam jatanya itu beginilah beginilah kondisi rumah saya merawat dengan kabel kelihatannya orang yang ini tutup merahnya bang hitam seriokro kabel yang merah ya kalau pertama begitu terkeluar api pertama keluar api karena menyimpan daya ke apasitor kurang pas harus harus tang tang itu ujungnya besi begitu kena yang negatif keluar api sedikit saya pakai yang plastik aja ini petunakan Oke tiket Hai udah selesai hai 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 anak sekarang nih megangnya agak susah nih balik lagi deh sisi semuanya sini eh tadi nih kalau nggak salah TV mati kondisi saya cabut eh sekarang coba saya nyalakan nih on-off-nya nah bukan di sini tapi di bawah sini nih aneh sini nih deh saya coba nyalakan mungkin ini kipasnya berisik sama seperti yang saya buat kipasnya berisik lihat nih dampak mengeluarkan kipas kotor tuh kalau rumahnya temuknya kotor karena kipas tuh menyedot kipas untuk keluar oke saya nyalakan on-off-nya nanti TV ini indikatornya nyala ya oke itu udah habis oh keren ini ada indikator dari tegangan akiknya 130 13 volt sebelumnya kalau yang model lama nggak ada nggak ada tulisan 13 volt berarti akinya kondisinya dalam kondisi baik diubah dari 13 volt menuju 220 volt nah 13 volt itu tegangan akik normalnya memang 12 cuma energi maksimal 13 oke ini nyala ya turun nggak tegangannya oh ya turun 12,7 tegangan outputnya 219 volt kondisi normal saya gedein dikitnya ada di sebelah kanan nih ya ganti channel oke oke ada suara sedikit biarkan nah jadi intinya saya mengganti inverter ini adalah untuk ini pasanginnya supaya bisa nyala bisa nyala pada waktu terhubung ke inverter kabel ke saya coba tuh LN FLN coba ke inverter nih colokan inverter kalau ini colokan yang lain colokan inverter mati ini kabelnya kabelnya colok in eh mati juga waktu itu nyala ya temen-temen dan enak memegangnya ini aja nih Aduh jenis itu mati mati dulu calonnya dulu ya nah ini ya dibantu dulu kayaknya kipasnya ini aduh kipasnya rada-rada hero saya matikan dulu ya di kipasnya nih nih saya matikan saklarnya mati uhuh kipasnya kotor maaf para subscriber belum dibersihin kipasnya kayaknya kipasnya ini yang bermasalah ya saya nyalakan lagi tak harus dibantu nah ini energi dari api menuju apa ini namanya solar controller dari solar controller menuju ini power inverter dari power inverter menuju colokan sumber energi dah maksudnya sumber tegangan nah sumber penggunaan tegangan pengguna yaitu televisi dan kipas nih kipasnya kuat ini enggak mati nih kalau kemarin enggak kuat udah di putar-putar oke tegangannya 12,6 volt saya coba matikan televisinya bentar-bentar 12,6 volt 12,6 tegangannya 218 volt TV saya matiin saya pencet aja kita lihat nanti yang bawah nih mati 12,8 219 ya ini akhirnya cukup stabil 12,8 kenapa stabil karena akhirnya itu saya bukan aki kering tapi aki VRL H apa itu akhirnya ya silahkan cari di Google hal Aki VRL A memang aki paling mahal karena memang dia tidak menggunakan air aki si ulang tapi air akinya yang di dalam sistem aki VRL A itu berputar dalam satu sistem dan tidak keluar dari akinya tersebut panas kalau dingin dia tetap aki yang bagus kalau VRL lah oke ini stabil oke besok saya coba ganti dari yang seribu ini seribu ke yang dua ribu tidak bisa malam-malam padahal sudah malam tuh lihat tanggalnya di kanan bawah jamnya jam di kanan bawah itu ada jamnya di sini nih di monitornya di layarnya nih ada jamnya adalah ini harus di bor ya nih ada empat titik saya harus menyesuaikan ke tembok oke dari saya scan dulu bagi yang ingin mencoba untuk penggunaan aki untuk aki VRL A digunakan untuk power inverter tenaga cadangan itu bisa kalau yang ingin diteruskan dari panel surya itu bisa juga jadi bisa saja diisi dari aki dari tenaga PLN dimasukkan ke aki dari aki diteruskan ke power inverter gunanya apa yaitu untuk pada walaupun hari kalau tidak ada listrik dari PLN yang mati atau sebagai energi cadangan intinya energi cadangan kalau saya di rumah ini sebagai benar-benar energi cadangan karena diambil dari sinar matahari dari solar panel cukup mahal memang biaya itu saya menggunakannya mulai dari perakitan sampai dari pembelian HP perakitan itu mencapai 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 10 juta 10 juta dan dampaknya itu bisa dirasakan sampai sekarang sudah mencapai 5 tahun 5 tahun penggunaan tidak ada perusakan pada panel surya nya tidak rusak pada listriknya ini juga lebih murah ini power solar controller nya juga lebih tidak rusak yang satu ini nih nah ini waktu itu nih rusak karena di uji coba untuk eh apa namanya itu sanyo sanyo seribu sanyo yang jetpump tidak langsung rusaknya bertahap setelah satu tahun penggunaan baru rusak mungkin karena dipakainya non-stop pakai buat sanyo ternyata gagal tidak bisa nih tidak kuat untuk mengangkat sanyo itu oke dari saya sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya yang belum like dan subscribe silahkan salamu alhamdulillah berkata